Intro Welcome to Kinjer Video Podcast Bersama gue ya sih Dan gue Billy Nah sekarang gue akan mengajak salah satu sosmed kita lagi nih Subsmednya kinjer.com Jadi kalo misalnya ada yang kayak bermasalah-bermasalah gitu Atau gak konten-konten yang kurang tuh ntarin aja deh Oke, sekarang kita udah masukin 2020 nih Bia Nih, kemarin tuh kan ada sempet hype nih anime Anime termasuk Kimetsu no Yaiba Setuju Yang bernama Demon Slayer kalo misalnya bahasa Inggrisnya Lu ngikutin gak? Lumayan ngikutin sih Lumayan Gue lebih ke manganya Oh manganya Kalo gue kan kemarin gara-gara lu tuh kayak suruh Bagus, ini bagus, the best, the best Akhirnya gue nonton Kimetsu Terus ya kayak Bagus nih, anime terbaik 2019 2019 Tapi bohong Iya Emang ada anime selain Kimetsu gak menurut lo? Sebenernya kalo ngomongin 2019 Kimetsu Tapi kalo yang buat Lifetime gue tetep One Piece sih Oh iya One Piece tuh udah memang gak ada dua-duanya nih Gak ada, nomor satu Ya memang di Jepang kan nomor satu kan? Tahun kemarin Kimetsu Kalo gak salah Oh itu man Jadi udah dibalep lagi sama Kimetsu Kalo gak salah Tapi kan cepet juga Attack on Titan juga kan? Gak ada dua gitu Hampir mau balap One Piece tapi tidak bisa Tidak bisa dong Tidak, semudah itu Ferguson ternyata Oh iya alasan lo untuk nonton Kimetsu tuh apa? Selain ceritanya bagus Terus animenya juga bagus gitu Sebenernya kan referensi gue buat ngikutin anime tuh gak banyak gitu Dan sambil nunggu anime favorit gue keluar lagi yang baru Si One Piece Gue nyari yang lain gitu Ini kayak semacam selingan gitu ya? Selir-selir lah Selir-selir Alasan gue nonton Kimetsu tuh karena Ya pertama lo rekomendasinya bagus kan? The best, the best, the best Terus gue kayak ngeliat di internet tuh banyak banget bahas Kimetsu no Yaiba gitu ya Kayak bener-bener semua orang tuh bahas Kimetsu no Yaiba Sampai gue yang kayak ini apa sih? gitu kan Nih semua orang pake kostum Kimetsu no Yaiba Dimanapun Sampai di Comic Con, di apa tuh kayak banyak banget Kimetsu no Yaiba Akhirnya gue nonton Dan bagus banget Ada satu episode yang menurut gue tuh sedih Yang mana? Nyezukonya mau dimakan Mau dimakan? Eh maksudnya dia mau makan si kakaknya Oh iya Tapi kan gak jadi Gak jadi yang awalnya Ya, yang sama Itu tuh gue nangis Yang kayak awal episode tuh gue nangis Kayak kenapa? Gue nonton anime Kimetsu no Yaiba nangis gitu ya kan Tapi yang pertama kali gue liat si Gyu nya tuh gue pikir ya kayak Ini kayak Gyu Tandon Kalo bahas kalo makanan Jepang Gyu Tandon gitu Apanya tuh Gyu Tandon? Kayak nasi, ayam gitu Itu komplit banget enak ya Oh Itu udah gue cocok logikan sama makanan sebenernya Dan ini favorit kan di Kasira Yang jajaran Kasira itu Ada berapa orang ya di Kasira? Kasira 10 deh gak salah 10 ya? Itu guys Terus gue pengen ngomongin anime Kimetsu no Yaiba season pertama nih Nah menurut lo gimana kesimpulan season pertama? Menurut gue seru sih Maksudnya kalo dibandingin sama manganya Anime nya ini lebih menarik Karena lebih bagus gambarnya Gambarnya lebih bagus Lebih nyala lah Lebih menarik buat ditonton Terus Karena gue udah ngikutin dari manganya ya Kayak Kalo ceritanya masih sama sih Tapi maksudnya dari manganya Gue kan baca-baca dan mendengar podcast-podcast lainnya gitu kan Katanya Mangganya tuh jelek gambarnya Setuju sih gue setuju Sorry to say sama kayak Attack on Titan Gambarnya jelek Tapi di anime nya bagus banget gitu Dan Kimetsu ini kan dia Anime nya salah satu dari Fate juga kan Anime Fate Dia bikin tuh si Uvotable Bener Pas di anime nya bagus banget Bagus banget parah sih Parah-parah banget Dan menurut lo bagian mana nih episode mana yang lo suka? Kalo gue sih waktu lawan Siapa tuh yang laba-laba? Gue lupa Ah iya gue juga suka tuh yang laba-laba Yang apa Si warna putih Warna putih itu kan Gue lupa namanya dah Gue juga lupa itu namanya Maaf teman-teman Ya maaf teman-teman wibuku Tapi pokoknya yang laba-laba itu Karena yang kuat si cowok itu kan Yang si Tanjiro nya bisa ngeluarin Pedang warna merah itu Iya itu Aduh itu the best sih Itu epic sih Itu epic Dan gue juga suka Senitsu disitu Soalnya yang kayak Apa Dia udah mau Sekarat-sekarat gitu Tetep keluarin Terus gue kayak Aduh ini geren nih orang Keluarin jurus satu-satunya Iya jurus satu-satunya Jurus andalannya dia Jurus andalannya dia yang satu-satunya Oh iya Kalau gue bicara karakter Karakter yang lo suka Atau apa? Dikin aja siapa Selain Tanjiro sama Nezuko ya Kalau gue suka sama Si yang babi itu siapa? Inosuke Inosuke Gue suka Inosuke Soalnya bar-bar gitu kan Gue suka gitu Tapi pas dibuka Ternyata bukanya cantik ya Iya Kayak cewek banget Padahal Badannya cowok banget kan Ya barannya kekar gitu Otot-otot gitu Kalau gue sih Sensu sih Meskipun dia punya satu Kekuatan yang memang fokus disitu Terus kayak bodoh Soalnya awal-awal gue kayak Ini karakternya apa sih? Kenapa ada di Kimetsu gitu Kayak gagun Penakut gitu ya? Iya penakut gagunan Terus tapi lulus gitu Lulus ujian Gue kayak Ini kayak hoki doang deh Ternyata Pas dia tidur Water breath Water breath ya Kayak dewa mabuk ya Iya Kayak dewa mabuk Jadi Zenith Sita adalah Dewa mabuk guys Terus gue juga kayak Sepet denger-dengar Dan baca-baca tuh Muzat tuh katanya Kayak Michael Jackson Itu sering sih gue denger sih Kayak Penampakan-penampakannya tuh kayak Penampakan Karena maluk halus Atau memang iya sih Ini penampakan Iblis ya Penampakannya tuh kayak Hampir kayak Rambut-rembutnya kayak Michael Jackson Kayak keriting-keriting Keriting-keriting Sebel gitu Keriting-keriting Sebel Kalau misalkan nih Lo punya Satu kekuatan juga nih Kayak Kan Kimetsu tuh kan banyak tuh Kekuatannya Si napas-napasnya ya Iya napas-napasnya Lo mau pilih yang napas yang mana? Kalau gue suka Aduh gue tegak spoiler nih Aduh Gue udah keluar aja Gue suka Napas api sih Siapa? Napas api Yang punyanya Tanjiro Bukan yang ada yang pilar api Yang Aduh Yang akan Keluar Iya yang akan keluar Yang akan keluar Udah keluar sih sebenernya di animenya Di episode terakhir Yang di kereta Si siapa namanya Gue lupa dah Siapa? Gue lupa Sorry guys Gue lupa nama Gue cuman inget Muka doang Kayak apa Kalau siapaan orang kayak Gue inget muka Tapi gue ngetah Kayak gitu Gue susah nge-nget nama Terus kalau misalnya menurut lo Dengan karakter Nezuko Ada di Kimetsu tuh gimana? Kayak semua orang kayak Suka banget Nezuko Termasuk gue juga Suka banget Gemes banget gitu kan Kayak Apa? Kayak ada Bumbu-bumbu tambahan gitu ya Lucu-lucu gitu Lucu-lucu gitu Iya Kayak teman-teman Waifu-waifu Untuk anda-anda Para wibu Ya Menghayal-menghayal lah Berharap Punya waifu Seperti Nezuko Oh gitu Kalau gue liat Kenapa ya Kimetsu ini bisa jadi hype Di anime-anime Tahun 2019 kemarin Gue pun ngikutin Manganya Waktu si animenya Keluar dulu Oh iya Jadi gue liat dulu nih Ternyata ini anime Bagus juga nih gambarnya gitu Karena gue orangnya Gampang penasaran nih Nungguin episode ini lama Kan harus nunggu Seminggu sekali Akhirnya Akhirnya gue ngejar nih Manganya Di Manganya udah Pengen dia lawan Muzan guys Iya muda Final battle gitu lah Final battle Jadi kayak Kalau misalkan kalian Apa Gak sabaran Untuk menunggu animenya Bisa ikutin Cara gue nih Cara lo adalah Baca manga Baca manga Soalnya Ternyata Sama ceritanya Gak kayak Kalau Tokyo Ghoul kan beda Ceritanya Oh iya Tokyo Ghoul beda Kalau ini Ternyata Emang Sama aja gitu Tapi menurut lo Ada gak sih yang kayak anime Kayak Kimetsu no Yaiba Apa ya Kalau menurut gue sih ada Satu Tapi ini beda banget gitu kan Yang pertama tuh kayak Aono Exorcist Itu tuh juga kayak Setengah demon Setengah manusia Tapi ceritanya ini beda Dia di perkotaan Kalau di Tanjiro ini kan Anak yatim Tinggal di hutan Entah dimana gitu ya Entah berantah Dia tahan berantah Terus kayak nginep Nginep gak tau Di rumah kakek siapai Gitu Karena Kalau misalkan dia keluar Ada si demonnya makan Pulang-pulang dia yatim piatu Karena semuanya Dimakan sama demon Cuma si adeknya doang Dan menurut gue tuh Kimetsu no Yaiba ini bagus Ceritanya Soalnya kayak Lo pas mau bunuh Si demonnya Dia pasti ada kayak Masa lalu Masa lalu Aku Flashback sedih Kenapa dia menjadi demon Dan kenapa Manusia tuh Sangat jahat Gitu ya kan Kayak Aku adalah Hina Gitu Kalau misalnya Kalau gue sih Lebih ke Pertarungannya sih Pasti karena gue Senang bertarung ya Jadi lo bertarung Laki-laki bertarung Iya Yang hidupnya penuh dengan Lika-liku Bukan Maksudnya Gue menonton Anime-anime yang emang Pertarungan gitu Karena Laki-laki Masa yang sedih-sedih Gitu kan Tapi kan di Kimetsu Ada yang sedih-sedih Ada yang sedih Tapi saya lebih ke Yang pertarungannya Soalnya pertarungannya Epic banget Kayak musuhnya tuh Kayak susah banget gitu Di Kelahinnya gitu Lama gitu Oh Iya tapi yang di Kimetsu Ini lama sih sebenernya Kayak Lo mau Apa dari Musuh yang ece-ece Sampai yang Sampai yang Jago Itu susah banget Sampe yang kayak turunannya Si Muzan Yang bulan Yang bulan itu Kan ada sembilan kan Supaya si Nezuko-nya ini Bisa balik jadi manusia kan Nah itu susah banget Wah parah sih Yang dia bagian Nolongin Iblis juga Yang dokter Iblis dokter Kayak cakep itu Itu kan dia Ngelawannya Istilahnya mas yang Kayak Rece-recehnya gitu kan Tapi itu susah banget Susah banget sih Parah Kan Iblis Umurnya udah Lama banget kan Dia bisa sampai Artusan tahun Jadi kalo mau ke Logi Logi sih masuk akal sih Musuhnya Susah banget gitu Jadi kayak Semakin tua deh Semakin kuat gitu ya Semakin kayak Berpengalaman Gitu kan Semakin tua tuh kayak Pengalaman bertarungnya Masukin banyak gitu Tapi pas pertama kali Gua nonton Kimetsu Gua tertarik sama Karakter si Giyu-nya sih Yang Kashira Aduh Udah ganteng Misterius Misterius Aduh Udah kayak Semi-Semi Sasuke Sasuke kalo misalkan Gua pilih Sasuke sama Giyu Mungkin kalo yang sekarang Gua pilih Giyu Pilih Giyu ya Kalo Sasuke kan Udah jaman-jaman Kapan tau gitu kan Oh sama satu Kashira Yang gua suka sih Apa Shinobu Oh iya Shinobu Yang si Butterfly Butterfly itu Yang racun Yang racun Itu gua suka banget Cakep Dia kayak Hinata Kalo di Naruto Jadi kalo gua Referensinya Naruto ya Tetep ya Referensinya tetep Naruto Kalo misalnya di Hokage Hokage gitu Di si Kocu Itu mirip Hinata Shinobu Mukanya yang Kocu Clan gitu Kalo si Giyu kayak Sasuke Kalo si Bossnya kayak Orochimaru Kayak Orochimaru Tetep ya Naruto lagi Atau kan kayak Muzan kan udah jadi kayak Michael Jackson Jadi kayak udah kok Jangan gitu Tetep Michael Jackson Tetep Michael Jackson Tapi gua suka Oh sama gua suka yang ngeliatin si Tanjiro Si kakek-kakek Iya si Shokudoku Shokudoko Shonodoko Apa yang lah itu Gitu lah Kakek itu Itu dia keren banget Dan menurut gua tuh Salah satu karakter Di Kimetsu yang kayak Nobu Kalo di Naruto Apa? Anbu 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 Dia kan sebelumnya Pilar juga kan Oh Pilar Tapi udah pensiun gitu Pensiun Retired gitu Anbu tapi kayak tetep stick pake Si topengnya itu Sama yang pembuat Pembuat pedangnya Pedangnya kan juga pake topeng kan Dan menurut gua tuh Itu lah sebenernya nih Kalo lu sambung-sambungkan Cocok-cocok logikan Ini kayak Naruto Iya sebenernya Iya kan Yang kayak ada topeng Si Anbu Kayak pasukan khusus Itu kayak Ya Kashira gitu Terus yang kayak Yang receh-recehnya tuh Naruto Nezuko Nezuko kayak Sakura Gitu Iya kalo Kalo yang ngikutin Naruto Pasti kayaknya setuju sih Setuju Kayak Agak-agak mirip Tapi yang ini bukan Pake Jalan Ninjaku Ini jalan Samuraiku Oh iya Soalnya dia selain ya rekan Maka Samurai Dia jalan Samuraiku Gitu Gua kayak pengen Ngebahas kayak Apa Selain anime Kimetsu Ya Noeba Itu kan Sonen kan Apalagi sih Yang kayak mirip-mirip Kimetsu Selain Aonol Exorcist Gua gak terlalu banyak Nonton Ini sih anime Samurai Yang gua tonton Dulu kayak Samurai X Gitu-gitu Kayak Inuyasa Yang jadul-jadul Tapi kalo yang Inuyasa Sama Samurai X Mirip-mirip Dengan si Kimetsu Noeba Gak sih? Mungkin yang lebih mirip Inuyasa kali Oh karena Sudah jadi Agak magic ya? Sebenernya Sama-sama Kayak ngeburu Kalo Inuyasa Siluman kan Kalo ini Lebih ke iblis Gitu Ya ke iblis Kalo menurut gua sih Lebih Kalo mau yang mirip Ya Inuyasa Sesuai Umur gua gitu kan Gua nontonnya Inuyasa Inuyasa guys Jadi kalo misalnya Bilin Sukanya apa? Inuyasa Atau Kimetsu Noeba Gitu Bagusan Penyebutannya tuh Beneran Bagusan yang Jepang ya Kimetsu Noeba Dari Bandar Demon Slayer Demon Slayer Kalo Demon Slayer Yaudah Itu Demon Slayer Kayak biasa aja gitu Demon Slayer Kayak biasa aja gitu Kayak biasa aja Kenapa sih kalo misalkan Cerita-ceritanya anime Kimetsu Noeba ini Menurut gua tuh beda Gitu loh Bedanya gimana maksudnya? Ya beda Maksudnya kayak Dia ngebangun karakternya tuh Bagus Yang kayak dari awal Yang dibangun tuh Kayak si Nezuko sama Tanjiro Nanti ada lagi karakter baru Oh iya Apa Pembangun karakternya Kayak jelas gitu ya? Iya jelas kak Setuju gak lu? Setuju sih gua Kayak Dikasih tau Dia dari asalnya dari mana Iya Kayak anak yatim kan Katanya anak yatim kan Dia cuma punya kayak Yaudah punya Nezuko doang Gitu Gua kalo misalkan Suruh milih nih Karakter yang paling Lu benci Yang gua benci Kan ini belum ketau ya Iblis yang bikin Nezuko Jadi iblis Oh iya Gua pasti benci iblis Yang bikin Nezuko jadi iblis Kan belum ketauan bapak Tapi gua udah benci Kalo gua mungkin Karena gua belum Ikutin Makanya lagi Dan kayak Gua gak tau juga Iblisnya macam Seperti apa Mungkin Muzan Tapi gua gak benci Muzan Justru gua suka Muzan Karena dia bangke Bangke-bangke Ganteng ngeselin gitu Si iblis ini Yang kayak Tipe-tipe Luz Bando Yang impian Selain Giu Gua mungkin benci Yang kayak Si itu Yang Laba-laba Oh yang laba-laba itu Gua bencinya Benci banget Gitu loh Yang kayak Nenak bunuh aja Yang ngiksa keluarganya ya Yang maksa Orang buat jadi keluarganya Iya Yang kayak Ini kesepian banget sih Lonely banget nih Si Anak ketu gitu Kan gua benci banget tuh Sama yang kayak Si anak-anak Yang ingin jadi keluarganya Dan itu Menurut gua Salah satu karakter yang bagus sih Tapi gua benci Bagus tapi benci Yang kayak Sama kayak Muzan gitu deh Dan gua juga suka Karakternya Muzan sebenernya Karakternya Muzan Iya Karena Dia serius gitu kan Terus yang pas Yang si Tanjiro nya Ketemu di pasar itu Kan dia gak ngapa-ngapain Cuma Dikinin doang Udah jadi iblis gitu Dikasih darahnya gitu Iya kasih darahnya gitu kan Kayak Kayak Si Muzan ini Loyal banget sama darahnya gitu Udah dia suruh ke PMI aja lah Gumbang darah gitu Gumbang darah ya Kalo menurut lu kan Anime nya udah selesai nih Kan season 1 Season 1 nya Gantung kan Kalo gua sih Kan udah tau ceritanya Iya Kalo Perasaan lu gimana sih Gitu Digantungin kayak gitu Gua benci sih sebenernya Kayak Gua tuh gak suka digantung Perasaan lu Apalagi digantung-gantung Gua curhat guan Gua kayak Gua suka apa Karena gak suka digantung Gua Bakal berusaha Tidak membaca Manganya dulu Jadi nungguin Nungguin Dan kata lu kan Ntar season Pertama Kan nanti di kereta Nanti lanjut ke movie nya kan Ntar lanjutnya ke movie Nah movie nya tuh masih lama Ternyata 2020 Tapi gua gak tau kapan Kalo kalian tau Di Chrome Comment ya Kapan Kimetsu no Iba movie nya Oke cukup sekian Kinjer video podcast kali ini Kalo misalkan ada Anime Anime apa nih Yang perlu kita bahas lagi nih Vil ya Yang perlu kita ngomongin lagi nih Kolom comment Jangan lupa Atau yang kayak 2020 Dih kan banyak banget Anime-anime Yang bakal baru keluar nih Kolom comment Jangan lupa Oke Dan jangan lupa juga Untuk like Comment Dan subscribe Di Kinjer apa Cinema Club Oke Bersama gue ya sih Gue Billy Bye-bye Bye